Intro Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Kembali sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan pada pagi hari ini Mari kita tunduk Untuk memohon pimpinan roh kudus Di dalam doa, mari kita berdoa Tuhan Allah dan Bapak kami Yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan Kami bersyukuran Tuhan Untuk pagi hari ini Dimana kami boleh bangun dalam keadaan sehat Dan siap untuk melakukan Segala kegiatan dan penggunaan kami Sebelumnya Tuhan kami memohon pimpinan roh kudus Akhirnya kami dapat boleh Mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu Agar boleh menjadi kekuatan Dan suruh di dalam kehidupan kami Sepanjang hari ini Tuhan bersabdallah kepada kami semua Kami sedia untuk Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Baik Bapak dan Ibu Sudah sudah dan terkasih Pada hari ini Tanggal 16 Agustus 2021 Firman Tuhan yang akan kita baca Terambil dari Injil Yohanes Pasal yang ke-6 Injil Yohanes pasal yang ke-6 Ayat yang ke-55 Sampai dengan ayat yang ke-58 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab dagingku adalah benar-benar makanan Dan daraku adalah benar-benar minuman Barang siapa makan dagingku dan minum daraku Dia tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup Mengutus aku Dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga barang siapa yang memakan aku Akan hidup oleh aku Inilah roti yang telah turun dari sorga Bukan roti Seperti yang dimakan nenek moyangmu Dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini Ia akan hidup selama lamanya Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia adalah kita semua Yang tidak hanya membaca Atau mendengarkan Tapi yang juga mempercayai dan memeliharanya Di dalam kehidupan kita setiap hari Amin Saya berikan judul atau tema kecil Dalam renungan pada hari ini Yaitu hikmat Allah Dalam perkataan Tuhan Yesus Tentang roti hidup Hikmat Allah Dalam perkataan Yesus Tentang roti hidup Roti hidup yang dimaksudkan Di dalam teks ini Tidak lain dan tidak bukan Adalah Tuhan Yesus sendiri Ketika Tuhan Yesus meyakinkan Kepada orang-orang Yahudi dan para murid-muridnya Yang bercakap-cakap dengan dia Dalam konteks Tuhan Yesus pasal 6 Sebenarnya ia sedang menegaskan bahwa Dialah yang dimaksudkan Roti hidup itu Memakan roti hidup berarti Percaya kepada Tuhan Namun orang-orang Yahudi pada awalnya Mempermasalahkan Masalah Ketika mereka mengetahui tentang Latar belakang Tuhan Yesus Mereka mengetahui tentang Siapa keluarganya Siapa ayah ibunya Bagaimana masa kecilnya Dan bagaimana Tuhan Sejak kecil hingga besar Sehingga karena mengetahui hal itu Lalu mereka Menolak Tuhan Yesus Mereka tidak bisa menerima Konsep atau nilai Seorang Tuhan Yesus Itu menjadi Tuhan Itu menjadi roti hidup Dalam konteks ini Mereka membayangkan Seorang Mesias itu Setidak-tidaknya Adalah seorang yang minimal Seperti Raja Daud dan Salom Apalagi ketika mereka Membandingkannya Dengan yang sangat mereka hormati Dan putuskan Itu Musa yang pernah memberikan makan Kepada nenek-noyang mereka Dalam perjalanan Menuju Tanah-tanaan Di Maksir pada saat itu Dan inilah yang menjadikan jalan Di hati orang-orang Yahudi Pada masa itu Sehingga mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias atau roti hidup Padahal sesungguhnya Memang Tuhan Yesus adalah Roti hidup itu sendiri Lalu dalam bagian ini Juga kita melihat Bagaimana orang-orang Yahudi Itu juga tidak dapat menerima Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus mengatakan Bahwa Nihilah roti hidup Mereka membayangkan Secara jasmani Bagaimana Tuhan Yesus dapat Memberikan dagingnya Untuk dimakan Oleh mereka pada saat itu Mereka hal itu Tidak masuk akal Dan disinilah Sekali lagi kita melihat Bagaimana orang-orang Yahudi Tidak dapat menggunakan Hikmat Allah Atau mereka tidak Memperoleh hikmat Allah Sehingga mereka tidak mengetahui Bahwa ini dimaksudkan Dengan memakan roti hidup Itu bukan dalam arti Memakan Seperti Memakan secara fisik Lainnya mereka memakan Makanan Yang mereka lakukan Setiap hari Ini bukan tentang Kanibalisme Memakan daging Tubuh manusia Seperti yang dilakukan oleh Orang-orang kanibal Yang tidak berperikuman Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah ketika Yang mengatakan Ketika aku makan Dagingku dan minum Itu artinya bahwa Ia menawarkan dirinya Untuk dipercayai Diterima Dia mengharapkan Orang-orang Yahudi Itu percaya kepadanya Sungguh-sungguh Meletakkan iman Percaya mereka Memasrahkan Keselamatan mereka Hanya kepada Tuhan Di dalam Yesus Kristus Jikalau itu Yang mereka lakukan Dan bukan hanya Mengharapkan Mereka diselamatkan Karena melakukan Hukum Taurat Karena percaya Kepada Musa Karena percaya Bahwa perbuatan mereka Dapat menyamakan mereka Tetapi sebaliknya Mereka percaya Dan memasrahkan Iman mereka Hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Maka tentunya Mereka pasti Akan diselamatkan Orang-orang Yahudi Tidak memiliki Hikmat Allah Karena itu Mereka tidak dapat Percaya Kepada apa yang Tuhan disekatakan Lalu apa dari Firman Tuhan Pada hari ini Bapak dan Ibu Yang dapat kita terapkan Hikmat Allah Dalam pengertian Atau dalam perkataan Tuhan tentang Rauh hidup Adalah ketika Kita mau percaya Kepada Dia Tuhan Di dalam Tuhan Kita Yesus Kristus Marilah ketika Kita mendengarkan Perkataan Makan tubuh Atau daging Dan minum Darah Tuhan Kita Yesus Kristus Marilah kita Memahami Adalah kita mempimpinan Roh Kudus Agar kita Diberikan hikmat dari Allah Agar dapat Mampu Mengerti Untuk boleh Memahami bahwa Yang dimaksudkan adalah Percaya Beriman Percaya kepada Tuhan Kedua Kristus Kalau kita percaya Kepada Dia Itu sudah Sama artinya Bahwa kita Makan dagingnya Dan minum darahnya Kita menerima Dia sebagai Tuhan Dan juga selamat Dan karena itu Kita beroleh Keselamatan Dalam kasih karunianya Mari Bapak dan Ibu Terkasih Kita Pahami hal itu Dan kita lakukan Sebagai orang-orang yang Beroleh kasih karunian Dan keselamatan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Mari sedapat-dapatnya Kepada orang-orang Yang kita kasihi Dan orang-orang Yang kita jumpai Dimana saja Pada hari ini Bapak Ibu Saya sampaikan Berita sobat kita ini Ketika mereka Makan roti hidup Percaya kepada Tuhan Dalam Yesus Kristus Mereka sudah Beroleh hikmat Allah Mereka juga Akan diselamatkan Dikasih karunianya Sama seperti kita Telah Juga diselamatkan Terpujilah Tuhan Tuhan Memberkati kita semua Amin Mari kita kembali Bersatu dalam Bapak Terima kasih Untuk firmanmu Tuhan Setelah kami dengarkan Pada hari ini Kami sungguh dikuatkan Kami percaya Tuhan Engkau yang berkata-kata Di tengah-tengah Mampukan kami Bapak Untuk dapat boleh Mengerjakannya Dengan setia Setidaknya Sepanjang hari ini Berkati kami Tuhan Ketika kami hendak melangkah Menuju tempat pekerjaan kami Tempat usaha kami Berkati kami Tuhan Sepanjang hari ini Berikan berkatmu Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Berkati juga seluruh anggota keluar kami Dimanapun mereka Kami juga bermuat Tuhan Agar daerah kami Di Sumatera Utara Tuhan Itu bebas Dari pandemi COVID-19 Tuhan Sakit-penyakit yang saat ini Masih melanda kami Tuhan Dan belum cukup dikendali Tuhan Kasiani kami Lindungi kami Tuhan Sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Persembahkan doa kami ini Amin Shalom Bapak Ibu Selamat pagi Tuhan Bapak Ibu